Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel media badasatu Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghapus siswa Atau kelebihan siswa di lembaga kita di fitur emis monitor Karena pada emis monitor kali ini sudah ada tambahan menu yaitu koreksi siswa Atau menu koreksi siswa Nah bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun silahkan yang belum subscribe, klik subscribe untuk mendapatkan informasi dan tutorial terbaru dari media badasatu Baik sahabat media badasatu kita lanjut pada tutorialnya Yang pertama kita masuk pada emis monitor Nanti alamatnya bisa di cek di deskripsi video ini Selanjutnya kita login menggunakan akun lembaga kita Setelah itu kita cek siswa kita apakah sudah benar atau tidak Nah disini jumlah siswa di lembaga saya adalah sebanyak 70 siswa Namun disini ada kelebihan 1 siswa Nah bagaimana cara menghapus dari data ini Disini ada dua orang yang double yaitu nomor 1 Kemudian disini ada nomor 46 Nah bagaimana cara menghapus siswa yang ganda atau double seperti ini Caranya adalah kita bisa cek disini di data nonaktif Kita cek Sahabat media badasatu perlu dipahami bahwasannya fitur data nonaktif atau koreksi data siswa ini Akan muncul ketika sudah mencetak BAP atau sudah upload BAP Nah caranya adalah kita klik koreksi data siswa Kemudian kita cari data siswa tersebut yang kita ingin hapus atau ingin buang Contohnya ada disini Nah ini nomor 46 Dengan nomor 1 adalah satu siswa Namun disini tertera dua orang Nah disini salah satunya harus dinonaktifkan atau dibuang Nah bagaimana caranya Caranya adalah kita klik pada siswa yang bersangkutan Kemudian disini ada nonaktifkan Di kolom action ada nonaktifkan Nah caranya sangat mudah Tinggal kita klik di action Dengan tulisan berwarna biru ini Kita tinggal klik nonaktifkan Kemudian akan tampil seperti ini Koreksi siswa One record update Effective Nah disini sudah berhasil Setelah kita klik nonaktifkan tadi Maka akan dibawa kepada halaman pertama Atau beranda utama lagi Maka kita cek siswa kita Nah disini jumlanya Langsung menjadi 70 Yang tadi jumlanya 71 Maka disini sudah menjadi 70 Jadi untuk menghapus siswa di MS Monitor Sangat mudah dan gampang Tinggal kita nonaktifkan di data nonaktif Kemudian koreksi data siswa Nah demikian sahabat media bersatu Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa support channel ini Dengan cara di subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Tutorial terbaru dari media abad 21 Sampai jumpa di tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya